Saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolikita. Hari ini, Rabu 21 Februari 2024, Pekan Prapaskah yang pertama. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai dengan ayat 32. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Orang-orang zaman ini adalah generasi yang jahat. Mereka meminta suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwi, demikian juga anak manusia akan menjadi tanda untuk orang-orang zaman ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang-orang generasi ini dan menghukum mereka juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan semuanya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwi akan bangkit bersama generasi ini dan mereka akan menghakimi mereka. Sebab orang-orang Niniwi itu bertobat ketika mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Orang-orang yang sedang berada bersama Yesus, Menyaksikan sosoknya yang berkuasa dan berwibawa dalam segala hal, Melebihi siapapun. Mereka menyaksikan Yesus melakukan tanda-tanda heran, Dan mengangkat dengan kuasa, Dan mengajar dengan kuasa dan wibawa. Anehnya orang-orang ini masih meminta tanda yang dapat membuktikan Asal kuasa dan wibawa yang dimilikinya. Yesus selalu mengatakan bahwa mereka yang meminta tanda termasuk angkatan yang jahat, Dan bahwa tidak akan ada tanda lain yang diberikan selain tanda Nabi Yunus. Mengapa tanda Nabi Yunus? Yunus yang diutus Tuhan, Menunjukkan ketidakpatuhannya kepada Tuhan, Sehingga ia masuk ke dalam perut ikan selama tiga hari dan tiga malam. Yunus selalu bertobat, Dan siap untuk mewartakan pertobatan di kota Niniwi. Ia tiba di kota Niniwi, Dan sambil berjalan di dalam kota itu, Ia menyerukan agar semua orang bertobat. Ia berkata, Empat puluh hari lagi Niniwi akan dijungkir balikan. Pewartaan Nabi Yunus ini, Mengugah semua penghuni kota itu. Tanggapan pertobatan pun datang dari sang raja. Sang raja sendiri turun dari singgah sana, Menanggalkan jubahnya, Menyelubungi dirinya dengan kain kabung, Lalu duduk di abu. Lalu raja menyerukan pertobatan, Kepada seluruh Niniwi, Dengan berkata, Manusia dan ternak, Lembu dan kambing domba, Tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput, Atau minum air. Semuanya manusia dan ternak, Harus berselubungkan kain kabung, Dan berseru, Sekuat-kuatnya kepada Allah. Masing-masing harus berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, Dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu Allah akan berbalik dan menyesal, Serta berpaling dari mukanya yang menyala-nyala, Sehingga kita tidak binasa. Sosok Yesus menjadi tanda dalam kisah ini. Pertama, Yesus itu lebih daripada Salomu dan Yunus. Kedua, Tuhan menyesal atas segala rancangannya, Bagi kota Niniwi, Karena mereka bertobat. Maka bagi kita, Masa para pasca bukan merupakan kesempatan, Untuk meminta tanda, Melainkan untuk menyerukan pertobatan, Bagi diri kita sendiri dan sesama. Marilah kita berdoa. Tuhan, Mampukanlah kami, Menjadi pewarta pertobatan, Bagi sesama kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, Terima kasih atas kebersamaannya, Di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali, Di renungan harian berikutnya. Berkah Dalam.